Pemirsa kasus ABG Pembunuh Bocah di sawah besar Jakarta Pusat beberapa waktu yang lalu. NF ABG Pembunuh Bocah di tengah mengandung 14 minggu akibat diperkosa dua paman dan kekasihnya. Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap pelaku pemerkosaan NF. Remaja 15 tahun tersangka pembunuh Bocah 5 tahun di sawah besar Jakarta Pusat. Menurut Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Heru Novianto, pelaku pemerkosaan NF tiga orang. Dua pelakunya adalah paman korban dan satunya lagi merupakan kekasihnya. Berdasarkan keterangan NF, ketiga pelaku memperkosa NF sebelum peristiwa pembunuhan sadis itu berlangsung. Kejadian pemerkosaan berlangsung lebih dari sekali. Hal ini dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Hari Hikmat. NF berada dalam dua status sekaligus, yakni sebagai tersangka pembunuhan Bocah dan menjadi korban kekerasan seksual. Ketiga pelaku pemerkosaan telah ditetapkan sebagai tersangka. Berkas ketiganya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Sedangkan NF telah dirujuk ke Balai Anak di Jakarta milik Kementerian Sosial. NF mendapatkan layanan rehabilitasi sosial sambil menunggu proses peradilan. Tim Liputan AINews melaporkan. Dan sudah bersama kami Direktur Jenderal Rehabilitasi Nasional Kementerian Sosial Hari Hikmat. Selamat malam Pak Hari. Selamat malam Pak. Pak Hari pengungkapan pemerkosaan yang dialami oleh NF ini bagaimana Pak awal mulanya? Ya, kami kan dikisipkan oleh Hutan Pondok Babu dari Kejari untuk memberikan layanan rehabilitasi sosial bagi NF. Dan kami menugaskan para pekerja sosial dan sekolah untuk mendampingi secara intensif. Dan juga memberikan kerapi sosial, mental, psikologis, spiritual. Bahkan juga kerapi keperampilan untuk membangkitkan kembali semangat hidup dari anak ini. Dan secara perlahan memang karena anak itu sudah semakin dekat dengan para pekerja sosial, maka terungkaplah berbagai keluhan, termasuk juga dia mengalami kekerasan seksual di dalam jangka waktu yang cukup lama dari mulai bulan Oktober sampai Februari. Dan itulah yang membuat kami sangat prihatin, sangat sedih. Karena anak ini ternyata bukan hanya sebagai pelaku kekerasan, artinya membunuh balita, tetapi juga menjadi korban kekerasan seksual. Yang patut diduga ada hubungan, keperkaitan sebab akibat antara kejadian yang dia alami sampai dia melakukan satu perbuatan yang dipilang keji kepada anak balita. Jadi inilah yang kami mohon kepada siap kepolisian untuk mengungkapkan yang sesungguhnya yang terjadi, karena nanti psikologis anak ini harus dipersiapkan nanti dalam proses mengikuti persidangan. Yang boleh dikatakan, kalau informasi dari awal dari sejari, ini bisa pemberkasannya ada empat kasus, kan? Dengan tipe yang berbeda-beda. Satu, lakukan perkosaan dan pelecehan seksual. Dan itu yang kedua, perkosaan, kerasan, dan juga lakan pornografi. Dan yang ketiga, juga pencabulan kepada anak yang di tempat lain. Nah ini juga satu hal yang akan diikuti oleh NF, sudah tentu yang kesangkutan harus kuat mental, karena akan ketemu dengan para pelaku kekerasan yang dialami oleh dirinya. Dan satu poin yang kami dapat dalam pendampingan kepada anak, yang bersangkutan itu takut untuk menceritakan kejadian yang ada kepada ibu yang sabene itu ibu diri, takut hubungan bapak dan ibunya terganggu kalau dia ceritakan. Karena itu kan dari saudara ibu dirinya, yang pertama itu dari ponakan atau anak dari kakak ibu diri, dan yang kedua itu dari kakak ibu diri. Jadi ya, ketakutan sekali. Tapi yang hal yang juga penting, ketika dia melakukan perbuatan itu, dia melakui bahwa yang bersangkutan terbayang atas kejadian-kejadian yang dia alami, termasuk mengingat kepada pelaku kedua, yang sebetulnya mendorong dia untuk melampiaskan kekecewaan, kesesalan, kebencian, dan juga keadaan dalam keadaan stress, maka diakui bahwa itu terjadilah hal yang menurut kita semua juga itu satu hal yang melanggar hukum, karena dia telah melakukan pembunuhan secara sedih kepada seorang anak baliza. Kondisi kejiwaan NF sendiri saat ini seperti apa, Pak? Ya, saya sempat menemui, kan, pertama waktu dengan Bang Arief Mordekasi Raid, di Pores, di rumah sakit PORI. Yang kedua, saya ketemu langsung di rumah aman, kemerjaan sosial, dan tempat berdialog cukup lama dengan NF. Kalau saya melihat dari sisi kemampuan dia berkomunikasi, cukup lancar, kelihatan dia cukup tenang dan respon terhadap apa yang saya tanyakan, dan juga sempat kita berpikir tentang bagaimana sekolah NF, Alhamdulillah dari Kepudinas Pendidikan telah mencek langsung ke kepala sekolah di mana NF sekolah dan mendapatkan kelulusan kelas 3, walaupun pada saat kejadian tanggal 5 Maret itu yang bersangkutan harusnya mengikuti izian akhir. Tetapi dengan melihat nilai semester 1 sampai 5 yang cukup baik, kemudian juga portfolio di semester 6 juga bisa memenuhi syarat yang bersangkutan lulus, tinggal nunggu pelulusan saja. Dan tempat berpikir yang bersangkutan ingin melanjutkan ke SMK. Nah hak pendidikan bagi anak-anak yang beraturan hukum kan tetap harus dipenuhi dalam keadaan apapun. Klien itu juga dari Dinas Kesehatan juga berkomitmen untuk melakukan pemantauan, pemeriksaan di samping yang sudah dilakukan oleh dokter dari Rumah Sakit Porli untuk pandungan dalam keadaan sehat, sudah di USG juga, dan lanjutnya secara rutin nanti pihak Puskesmas, tadi pagi juga sudah datang dokter dari Puskesmas untuk memeriksa kondisi anak. Jadi dari pendidikan, kesehatan, alhamdulillah termasuk juga dari kondisi sosial-psikologi juga menunjukkan ke arah yang lebih baik. Bagi kami yang penting nanti pada saat proses hukum yang kemungkinan akan dihukum dengan waktu yang sangat panjang gitu kan, karena 4 perkara, 3 perkara dia sebagai saksi, 1 perkara dia sebagai pelaku, ini harus betul-betul disiapkan mental psikologisnya. Termasuk juga memperkuat orang tua, keluarganya, baik orang tua keluarga pelaku maupun orang tua korban, agar penyelesaiannya sama-sama bisa mengarah pada restoratif jasih, tidak sampai penghukuman termasuk sampai menimbulkan konflik antar dua keluarga yang sebetulnya hukumannya sangat baik ibunya dengan ibunya itu. Sama-sama mengelola catering dan rumahnya pun tidak jauh, hampir cuma sekitar beberapa meter berhadapan dengan rumah pelaku maupun korban. Pak, NF ini kan masih sangat muda, belasan tahun Pak, apakah ia menyadari saat ini ia tengah hamil begitu? Iya, dan itu sudah diakui. Jadi, kami mendapatkan informasi langsung dari pekerja sosial yang memang mendampingi intensif. Dan karena itulah diperiksakan ke dokter Genokolo dan diketahui sudah kandungannya setelah 14 minggu. Dan anak itu ingin mengurus anaknya sendiri kalau nanti melahirkan. Memang anaknya cukup sedas kalau saya lihat dengan cara dia berbicara, cara dia menjawab, dan juga keinginan-keinginan yang dia inginkan itu disampaikan dengan lubeh tanpa ada teraguan, tanpa ada rasa takut. Baik. Dalam keadaan dia yang berbeda dengan anak kebanyakan begitu, Pak. Bagaimana proses pendidikannya nanti, Pak? Maksudnya pores, proses? Bimbingan proses pendidikannya nanti ke depannya. Oh iya. Jadi, kalau dari sisi raditasi sosial, kita siap untuk melanjutkan proses yang berlangsung. Walaupun kita harapkan sesuai dengan sistem peradilan anak, proses peradilan bagi anak, kita kan ada ketentuan-ketentuan yang sebetulnya waktunya sangat cepat. Nah, tetapi karena empat perkara, dan yang satu nanti peradilan anak, yang satu mungkin peradilan umum, karena pelakunya dewasa. Nah, ini kami akan dampingi, sudah tentu akan koordinasi dengan Bapak, dan akan ada pembimbing kemasyarakatan juga, kekriput dari setiap apa yang diketahui oleh pekerja sosial dan sekolah di Balai, di rumah aman, itu akan kita laporkan secara bertahap, dan mudah-mudahan nanti pembimbing kemasyarakatan juga bisa, sama-sama dengan pekerja sosial profesional, dalam hukum acara, nanti bisa menyampaikan kepada hasil anak, agar menjadi pertimbangan. Beraguan sih, restoran sistematis yang kita harapkan bisa menjadi sebuah solusi, karena masa depan anak itu kan masih panjang, sekarang usia 15 tahun, dia masih bisa meneruskan sekolah, dia masih bisa berkarya ke depan, jangan sampai nanti karena dia dipidana, dengan waktu yang lama, itu akan mengakibatkan malah masa depan dia menjadi buruk. Baik, untuk peran orang tua atau keluarga, masih berkontribusi tidak Pak? Ya, jadi hari minggu kemarin itu, kebetulan ulang tahun, dan rumah aman mengundang orang tua, datang bapak dan ibunya, serta adiknya, itu dalam suasana yang sangat mengharukan, saya terkeliling, dan juga ayahnya sangat menyesal sekali, karena dia merasa kecolongan, dan juga merasa sangat menyesal, karena membawa dua saudaranya, dari salah satu kota, untuk ikut pekerjaan di Jakarta, tinggal di rumahnya, yang ada NS ini, ternyata perbuatannya sangat kegi kepada anaknya sendiri. Jadi, betul-betul Bapaknya itu, perlu juga kita penguatan, saya sudah tugaskan, Texas untuk melakukan omfisit, tapi memang tempatnya tidak di rumah, kontrakan yang sekarang, dia sudah binah ke tempat baru, tapi itu bukan halangan untuk Texas, untuk juga memperkuat kondisi orang tuanya, termasuk orang tua, dari anak balita, yang juga harus kita kondisikan, setelah rupa, agar mereka mau menerima, apapun keputusan hakim, atau yang kita hormati bersama, sebagai sebuah proses keadilan, bagi anak korban, maupun pelaku, termasuk anak yang pelaku tadi, yang sebetulnya menjadi korban, dari sebuah tindak keterasan. Kami mengutuk keras, apa yang dilakukan oleh tiga orang itu, terhadap anak kutia belia, dan kami percaya kepada pihak aparat penegak hukum, untuk menghukum keberat-beratnya, kepada tiga pelaku tersebut. Apakah ada hubungan, antara kekerasan seksual yang dialami oleh NF, dengan aksi pembunuhan yang dilakukan, terhadap seorang bocah? Ya, awalnya kan alibinya itu, anak itu melakukan kekerasan, karena suka pada film-film horror, Tuki, Slederman, sampai di berita pun disebutkan, ini anak Slederman, dan sebagainya, yang termasuk juga, senang dia membaca novel, My Skopat Boyfriend, yang menceritakan hubungan percintaan, antara anak dengan seorang laki-laki skopat, itu gambar-gambar anak itu, menunjukkan gambar-gambar yang mengerikan, seorang anak yang diikat dengan tali tambang, kemudian ada lilit, ada apa. Ternyata, gambar-gambar itu, tidak lebih daripada yang dia alami, selama berbulan-bulan, bersama tiga orang, yang telah melakukan keterasan. Yang kedua, ketika dia melakukan kekegian kepada anak balita itu, dia katakan bahwa yang terbayang waktu dia menenggelamkan anak itu, adalah bayangan dari pelaku-pelaku tersebut, yang telah melakukan kekerasan dengan ancaman fisik, bahkan ancaman, video akan disebarkan, pornografinya itu, sehingga dia melampiakan kekerasan itu, melampiakan keterangan, kebencian, ya kepada korban itu. Jadi, kalau dengan pengakuan seperti itu, kamu mohon kepada pihak penyidik, untuk memastikan kembali, bahwa memang ada kaitan yang sangat kuat, antara kondisi, kondisi stres, atau mungkin tekanan yang dalammu, kondisi sosial psikologis anak itu, selama dari bulan Oktober, sampai Februari, sampai akhirnya dia melakukan perbuatan segi. Jadi, anak itu kan kalau korban kekerasan, itu berpotensi untuk juga melakukan kekerasan kepada yang lain. Baik, terima kasih Pak Hari, sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Ayu Sore. Terima kasih. Terima kasih.